Pemirsa Kim Jong-un akan genap 10 tahun memimpin Korea Utara. Selama pemerintahannya, Kim telah melakukan berbagai perubahan. Salah satunya yang paling bersejarah adalah pertemuannya dengan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Nama Kim Jong-un mulai dikenal dunia setelah kemunculannya dalam foto hitam putih. Pada halaman depan surat kabar Korea Utara, Rodong Sinmun. Pada akhir September 2010 silam. Ini menjadi gambar pertama media milik pemerintah Korea yang memperkenalkan nama Kim Jong-un ke penjuru dunia. Sejak saat itu, banyak spekulasi beredar Kim Jong-un akan menjadi penerus ayahnya, Kim Jong-il, yang sempat mengalami struk di tahun 2008 silam. Di hari yang sama saat kemunculannya di surat kabar, sebuah tayangan yang dirilis stasiun televisi pemerintah Korea Utara memperlihatkan Kim tengah bertepuk tangan di baris depan bersama ayahnya dalam sebuah pertemuan partai. Selang beberapa waktu kemudian, Kim Jong-un terlihat berdiri bersama ayahnya di atas balkon menyaksikan para derak saksa di Kim Il-sung Square. Untuk yang pertama kalinya, pemerintah Korea Utara mengundang media asing untuk meliput acara tersebut. Di usianya yang belum genap 30 tahun, Kim Jong-un dinobatkan sebagai pemimpin Korea Utara, menyusul kematian sang ayah Kim Jong-il di tahun 2011 silam. Sejak saat itu, Kim Jong-un menunjukkan berbagai gaya baru dari pemerintahannya yang tidak pernah dilakukan oleh ayahnya. Salah satunya adalah memberikan pidato pada April 2012 di Kim Il-sung Square. Kim Jong-un kembali melakukan dobrakan, yaitu muncul bersama seorang wanita yang kemudian diketahui adalah istrinya yang bernama Ri Seo-ju. Lagi-lagi, tindakan ini juga tidak pernah dilakukan oleh ayahnya selama memimpin Korea Utara. Di bawah pemerintahannya, Korea Utara juga memiliki tempat-tempat hiburan seperti taman hiburan. Kim Jong-un juga mulai menjalin hubungan diplomatik dengan cara yang lebih santai. Salah satunya berkendara santai bersama dengan duta besar Cina dan diplomat asal Inggris. Kim Jong-un kembali menjadi pemberitaan media asing saat mengundang bintang basket Dennis Rotman ke Korea Utara. Tidak sampai di situ, tahun 2018, Kim Jong-un bersedia mengirim atlet Korea Utara ke Olimpiade Musim Dingin yang digelar di Korea Selatan. Kim Jong-un secara terbuka juga mengumumkan akan melakukan pembicaraan dengan Korea Selatan. Perubahan lainnya yang juga dilakukan adalah pertemuan bersejarahnya dengan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump di Singapura. Keduanya kembali bertemu di Vietnam, namun berakhir tanpa kesepakatan. Saat pandemi, pemerintahan Kim Jong-un menjadi yang pertama menutup negaranya menyusul COVID-19. Hingga kini Korea Utara masih ditutup dan banyak warga asing tertinggal di sana tanpa kejelasan kapan negara tersebut akan kembali dibuka. Terima kasih telah menonton!